halo assalamualaikum minta kelas hadir lagi ya kali ini saya akan membahas materi tentang penarikan akar pangkat 2 penarikan akar pangkat 2 nah sebelumnya kita harus tahu dulu kuadrat dasar ini ya satu kuadrat itu satu dua kuadrat empat tiga kuadrat sembilan empat kuadrat enam 15 kuadrat 25 nah disini saya tulis 6 kuadrat 36 kenapa penulisannya seperti ini untuk memperjelas ya bahwa 4 dan 6 itu hasilnya belakangnya sama-sama enam nah tiga dan tujuh ini 7 kuadrat 49 hasilnya belakangnya sama-sama 9 8 kuadrat juga 64 ya sama dengan 2 9 kuadrat 81 sama-sama ada angka 1 di belakangnya nah itu nanti untuk kita pakai ya oke langsung saja kita masuk ke contoh soal contohnya adalah akar pangkat 2 dari 324 langkah pertama kita pisahkan dua angka dari belakang lalu kita cari tiga berapa kuadrat yang hasilnya tiga atau mendekati tiga ini satu ini empat ini ini sembilan ini enam belas ya nah berarti ya hasilnya mendekati tiga adalah satu kuadrat yaitu satu kita tulis disini satu lalu langkah berikutnya kita lihat angka yang paling akhir ada angka empat di sini ya nah angka empat disini nanti lihat itu adalah hasil dari dua kuadrat ada empatnya atau delapan kuadrat juga ada empatnya jadi nanti pilihan jawaban kita ada dua ya bisa dua bisa juga delapan dua dan delapan ini sama-sama punya angka empat di belakangnya nah lalu sekarang kita kuadratkan satu satu dikuadratkan adalah satu mutakan disini kita kurangkan darat dengan tiga tiga dikurang satu adalah dua lalu kita bandingkan dua jika dibandingkan dengan satu dua ini lebih besar dari satu ya dua lebih besar dari satu makanya kita pilih jawabannya adalah satu dan delapan 18 ini jawabannya kenapa karena 18 itu lebih lebih besar dari 12 jadi akar 324 adalah 18 contoh nomor 2 akar dari 529 pisahkan dulu dua angka dari belakang lalu dicari berapa kuadrat yang hasilnya mendekati 5 2 kuadrat ya 2 kuadrat itu 4 4 itu mendekati 5 disini kita tulis 2 karena 2 kuadrat itu mendekati 5 lalu 9 kita lihat mana yang ada angka 9 di belakangnya ini ya 3 dan 7 3 dan 7 lalu yang ini 2 kita kuadratkan 2 kuadrat adalah 4 kita kurangkan 5 dikurang 4 1 sekarang dibandingkan 1 dibandingkan 2 itu lebih kecil ya 1 lebih kecil dari 2 berarti kita pilih yang lebih kecil juga yaitu 23 23 lebih kecil daripada 27 jadi akar 529 adalah 23 dan paham ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh